Apakah perawatnya sudah datang? Aku rasa tidak. Kalau begitu, sekarang saatnya tolong makan cemilan. Apa? Dari mana kamu mendapatkan barang itu? Aku tidak akan pergi ke rumah sakit tanpa mereka. Tapi, siapa yang datang? Oh, kita harus menyembunyikan coklatnya. Tapi di mana? Aku menaruh di dalam gips. Baiklah, Nona-Nona. Kamu butuh ketenangan dan kamu mau lompat-lompat. Apa itu? Kenapa ada coklat di bibirmu? Ayo buka! Tina, kami tidak mengizinkan permen di rumah sakit. Aku akan mengambil semuanya. Jangan-jangan, setidaknya tinggalkanlah aku satu barangnya. Dia sangat kejam, bukan? Bingo! Aku punya tukis tersembunyi yang belum ditemukan, perawat. Baunya sangat enak. Inilah yang aku inginkan. Tapi aku tidak punya lagi. Oh, man! Dan aku tahu bagaimana caranya. Ayo kita kirimkan pesan pada kakakku. Capa mengirim pesan padaku? Oh, ini kakak dari rumah sakit. Dia kehabisan permen? Ini mengerikan. Aku harus membantunya segera. Aku akan mengambilkan semua permen kesukaan kakak. Dan kita bisa pergi ke rumah sakit. Ayo kita coba. Oh, hello. Kamu tidak bisa bawa permen ke dalam sini. Selamat siang. Aku punya ide. Benarkah? Aku akan melakukannya? Benarkah? Mungkin aku akan hamil. Ayo kita coba. Aku akan hamil dengan isi makanan ini. Pasti mereka akan percaya aku apabila aku menggunakan wix. Dan... Ayo kita taruh sedikit lipstick. Bagus. Aku hanya perlu memasukkan rasa laku ke dalam hoodie. Dan kemudian... Ayo kita pergi menemani kakak. Aku siap. Oh, wanita hamil dalam satu jam. Bolehkah aku mendengarkan perut kamu nyonya? Tidak, tidak. Aku akan melahirkan. Aku harus ke dokter sekarang juga. Ada orang dalam sana. Pergilah. Ini sangat sulit berlari seperti itu. Oi, Tina. Aku di sini untuk kamu. Apakah kamu tidak mengenaliku? Apakah kita kenal satu sama lain? Aku punya ide yang bagus. Ini aku. Kakamu. Kamu mengenaliku? Aku membahankanmu beberapa makanan yang enak di dalamnya. Aku satu-satunya tetangga Tina. Tolong bagilah denganku. Aku juga ingin makan permen. Ada apa denganmu, Julie? Oke. Dia juga ingin makanan yang lezat. Tentu saja kamu akan membaginya dengan kamu. Bisakah kamu masukkan yang ke dalam mulutku? Dan siapa itu yang datang? Dengan barang. Kembalikanlah. Keluar. Apa itu? Apa yang terjadi? Aku ditabrak kereta api. Aku diinjak-injak gajah. Kita sembahunya ke ruang operasi sekarang. Sangat mudah dan sudah meyakit begitu banyak masalah. Apa? Hari apa ini? Apa? Ini kakakku Oscar. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Maaf. Maaf, tapi dia sedang koma. Ayolah bangun. Koma manis. Tidak bisa kakak mau namakan suatu yang lebih menarik. Tina, aku mau makan sama beberapa makanan. Dia hanya lelucon. Mereka tidak mengizinkanku masuk. Terikan aku juga. Aku di sini. Ini luar biasa. Itulah kakakku. Tangkeplah, Julie. Maaf. Julie sangat suka dengan manis ini. Aku bilang berapa kali bahwa tidak boleh makan makanan manis di sini. Aku sangat keren. Aku mengambil seluruh permain dari anak-anak. Aku itu selalu menjadi impianku. Aku sangat menyukai seragam ini. Dia adalah serang perawat. Kalau begitu, aku pakai rencana bagus untuk menggelenap masuk. Aku akan berpura-pura menjadi perawat juga. Maksudku, perawat. Jangan lupa dengan wajah buruknya. Maaf, teman. Kamu tidak bisa membawanya. Siapa kamu? Aku punya perawat baru di sini. Dengan seat baru. Aku akan mengawasimu. Anak baru. Dia akhirnya pergi. Aku butuh kotak itu sekarang. Ayo kita berikan kepada kakak. Ah, cacing selajar aku. Siapa yang sedang makan makanan manis di sini? Tina. Kembali lagi. Aku melihat semuanya. Aku membawa lebih banyak barang. Kakak, apa itu kamu? Aku sangat lapar. Berikan aku jangan lupa. Oscar, kamu lupa menyapa Julie? Hai, Julie. Kamu makan apa di situ? Nah, halo partner. Aku tahu pria tampan seperti itu tidak bisa bekerja di rumah sakit ini. Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ah, kepalaku. Sakit ini mengerikan. Wah, dia di sini lagi. Bagaimana aku bisa membawa barang-barang ini? Ini ada alasan yang bagus untuk mencoba menjadi dokter. Aku belum memilih profesi, jadi aku harus mencoba menjadi dokter. Jas putihnya terlihat bagus untukku. Aku bisa menggunakan kacamata. Dan rencana. Tanda pengendalku. Ke bawah kopor dan kita berangkat. Eh, selamat siang dokter. Aku butuh bantuanmu. Kepalaku sakit. Di sini. Berikan aku pil untuk rasa sakit ini. Tidak ada yang salah denganmu. Kamu ingin pil? Baiklah, ayo kita cari sesuatu. Aku tidak punya apa-apa selain makanan yang aku bawa di sini. Mungkin sesuatu yang... Mirip dengan pil? Ayo kita coba. Ini dia. Terima kasih dokter. Aku pikir... Aku biar hasil. Mengapa ini sangat manis mirip skitos? Ini adalah skitos. Apa? Benarkah? Tunggu, tunggu. Aku akan pergi. Kepalaku masih sakit. Tidak diperbolehkan luar permen. Apakah dia tidur? Aku harus berpura-pura menjadi orang tua. Aku pikir ini akan berhasil. Apakah itu terlihat baik? Siapa di sana? Mengapa kamu begitu berisik? Siapa kamu? Hei. Aku harus meriksamu untuk mendapatkan permen. Ah, benar. Ini hari Kamis pertengahan musim panas, tentu saja. Pergilah ke dokter. Dia menunggumu. Tunggu. Apa yang ada di situ? Apakah ini dari kakek? Berhenti! Aku sangat muak denganmu. Kamu bawa permen lagi. Keluar! Aku berguling, berguling, berguling. Aku akan membantumu. Keluar! Hari ini adalah hari yang berat. Oh, cahaya sangat terang. Dari mana itu berasal? Halo, aku harus mengunjungi adikku. Aku sedang tur. Tidak bisa kakak melihat. Ini sangat keren. Terima kasih untuk lagunya. Apa? Aku? Bernyanyi? Aku hanya perawat biasa. Aku tidak pernah bernyanyi. Coba saja. Baiklah. La, 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 la. Oh, itu adalah yang terbaik yang pernah aku dengar. Kamu benar-benar layak mendapatkan mawar. Bisakah aku melihat adikku? Ciao. Dadah. Oke. Jangan lupa tapan aku. Ah, orang bodoh ini lagi-lagi. Siapa sih? Badut ini? Aku adalah seorang penghibur yang hebat dan saudara kesayangan kamu, Oscar. Aku sekali lagi bisa menyilipkan makanan ini untuk kamu. Apakah itu brilian? Apa yang kamu tertawakan? Yeay! Aku ingin sedikit dari semuanya. Tidak, aku ingin semuanya. Dan sekarang, aku ingin menyanyikan lagu baruku. Ini dia. La, 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 la. Dan kamu. La, 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 la. Luar biasa. Ayo kita lakukan lagi. Oh, yeah. Yay! Please. Biarkan aku lewat. Ah, bagaimana aku harus melewat ini semua? Tidak boleh permen masuk. Aku harus mikirkan sesuatu. Aku punya ide. Aku akan berpura-pura lenganku patah. Tapi sebenarnya akan ada permen di dalam sana. Ini jenius. Aku tidak akan pernah tertangkap. Mari kita coba. Ah, lenganku, lenganku. Jangan bergerak. Katakan dengan jujur. Apakah kamu membawa permen? Oh, maaf. Masuklah. Terima kasih. Oscar, terima kasih. Oh, tanganku, tanganku. Maaf, jujur. Kenapa kamu di sini? Aku punya kejutan untukmu. Dan ini bukan patah. Ini adalah makanan yang aku bawa. Aku tahu aku jenius. Berikan aku permen. Oh, kita favoritku. Yay! Aku juga dapat. Rasanya benar-benar lezat. Julie, Oscar, dan Tina siap untuk memulai tantangan. Sepertinya Oscar ingin membuka berangkas terlebih dahulu. Sepertinya ada sesuatu yang jahat di sana. Apa? Oh, itu bawang. Menjijikan. Pak, aku benar-benar harus melakukannya. Oke. Aku tidak takut dengan bawang bodoh. Ayo. Satu, dua, tiga. Itu saja. Kamu mau, Tina. Ayolah. Kamu harus memakannya lagi. Apakah aku harus? Baiklah. Aku adalah pelaki yang kuat. Bagaimana kamu lakukannya? Aku bahkan tidak tahu. Aku ingin sekali muntah. Aku ada sedikit lagi. Satu lagi. Tidak mungkin. Tidak akan buat lagi. Apakah kalian serius? Apa? Masa sih? Kamu dasar bercanda. Aku mau gak mau makan lagi. Aku akan keluar. Maafkan aku, teman-teman. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah selesai. Oh, belum tergantung. Oh, kita harus lakukan sesuatu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ini akan menutup mulutmu. Seperti ini. Dan tidak akan bau lagi. Akhirnya. Terima kasih. Sekarang giliranmu. Oh, betul. Aku harus membukanya. Wow, ini kue pelangi. Benarkah tidak adil? Oh, ini benar-benar pasti akan enak. Baunya enak sekali. Apa? Ah, ayolah. Kau sudah mendapatkan bawang. Aku akan mencobanya dengan pelangi. Apa sekarang? Bagi dong untuk temannya. Tidak. Aku mau makan sendiri. Aku akan menghabisinya sendiri. Awesome. Oh, ini benar-benar enak. Ayo sekarang buka dikupunya mu. Oke, mari kita lihat. Apa ini? Kelihatannya menarik. Ini tidak seperti yang biasa. Ini bukan bubuk yang biasa. Ini untuk apa ya? Sangat menarik. Aku mengantuk. Apa yang terjadi padamu, hei? Sepertinya ada yang salah dengan serbuk ini. Oscar, apa itu? Serbuk mengantuk. Apa lagi yang dilakukan? Oh, bagaimana caranya untuk membangunkan putri tidur? Oh, aku tahu. Sepertinya aku punya ide. Oke, aku akan membuatnya dia untuk bangun. Bau apa ini? Oh, menjijikan. Kau memiliki serbuk tidur. Oh, itu dia. Terima kasih. Apa kamu punya ide? Tapi di sisi lain, ketika ada kue yang begitu lezat di seberang sana, mimpi indah Julie. Dan selamat makan, teman-teman. Kita taruh semua serbuk di sini dan ayo kita berikan padanya. Hei, ayo. Julie, lihatlah apa yang kuberikan padamu. Hah, apa? Oh, Oscar, kamu sangat baik. Terima kasih. Apakah ini bunga asli? Mau nyenak sekali. Hah, apa? Tidak untuk dengan kuenya. Ayo ambil kuenya. Oh, ini dia sayang kita. Ayo, kita habiskan. Oh, teman-teman. Oh, ini enak sekali. Kau lihat. Sepertinya Tina ingin membukanya pertama. Ayo, selamat. Ayo, kita lihat. Oh, apa ini? Apa lemon? Aku tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana aku makan lemon seperti ini? Dan dengan kulitnya. Oh, baiklah. Aku harus melakukannya. Digitan pertama rasanya asam. Ini membuat wajahku kerap. Hei, kenapa kalian menertauanku? Aku ingin melihat kalian mengenyak lemon juga. Oscar, buka berangkasmu. Oke, mari kita buka. Apa? Ini tidak bisa berfungsi. Aku pikir ada sesuatu. Ayo. Oh, lihat. Dia terbuka. Terima kasih, teman-teman. Tidak perlu melakukannya. Oh, lihatlah koktel ini. Ayo. Berhenti melihatnya koktelnya, Julie. Ini enak sekali. Ayo, Julie, buka berangkasmu. Aku ingin tahu apa yang di dalamnya. Oh, sepertinya semacam kotak. Dengan leontin. Benda yang menarik. Tapi kenapa aku menginginkannya? Oh, ini sangat lucu. Oh, ada jam di dalamnya. Mungkin ini seperti stopwatch atau... Ini aneh. Oke. Hah? Waktunya berhenti. Apakah betul? Maaf, tapi aku ingin mencoba koktel ini. Dan semuanya. Oh, enak sekali. Terima kasih, Oscar. Dan aku juga mau mencoba yang ini. Oh, enak sekali. Ini benar-benar adalah kajaiban. Cina. Aku benar-benar lupa tentangmu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Oh, Julie benar-benar sedang dalam masalah. Apa kamu akan melanjutkannya? Ya, tentu saja. Tapi pertama, aku akan melakukan sedikit makeup. Di Oscar. Sepertinya sudah berapa lama kamu menjadi penatarius, Julie? Aku ingin tahu apa yang kamu buat. Hah? Nah, sekarang Oscar. Itu sangat cocok untukmu. Hahaha. Di mana jam tangan aja, Ibu? Boom. Selamat datang di dunia nyata, teman-teman. Aku harap kalian menikmatinya. Apa? Kenapa ini ada di mulutku? Apa? Aku sudah menghabiskannya. Hahaha. Lihatlah kamu lucu. Lihat juga dirimu. Apa? Kenapa aku seperti badut? Mengerikan sekali. Lihatlah dia. Apa? Apa? Aku tidak mau. Baiklah. Apakah kalian siap untuk tentangan berikutnya? One, two, three, four, five. Oscar, kamu harus membukanya. Oh tidak. Julie yang akan membukanya duluan. Aku tidak sabar untuk membuka berangkasku. Wow, ini sepertinya... ...miss ring glass. Tuh. Sangat lezat. Seperti ini. Oh, aku tidak sabar untuk menghabiskannya. Ayo, awas. Jangan melihat padaku. Iya, kau benar-benar mengerikan. Lihatlah. Semua makanannya. Aku tidak peduli. Ini sangat lezat. Dan enak. Ups. Maaf. Siapa yang berikutnya? Oke. Galiranku. Dan apa ini? Saus Tabasco. Aku harus melakukan apa? Ini benar-benar pedas. Tapi ini benar-benar menyeramkan. Baiklah. Aku tidak akan takut padanya. Ayo kita buat. Panas. Panas. Saus macam apa ini? Aku akan terbekat. Sekarang giliranmu. Oke. Sekarang giliranku. Lihatlah ini bola ini. Keren. Aku suka salju. Balon ini begitu keren. Aku ingin tahu apa yang dalamnya. Wah. Ini dingin sekali. Oh tidak. Tina. Kamu benar-benar menghancurkannya. Apa yang terjadi sekarang? Kenapa di sini dingin? Tapi tidak apa-apa. Tina, apakah kamu baik-baik saja, Julie? Kenapa mereka membeku? Aku tahu aku harus lakukan. Saus Tabasco. Ayo akan membantunya. Ayo kita buat api. Wah. Oscar benar-benar berhasil. Tapi sepertinya Oscar sedikit berlebihan dalam mencampurkan sausnya. Julie, giliranmu untuk menyelamatkan temanmu. Oh, itu mawarnya. Tapi untuk apa itu? Aha. Pemikiran yang bagus, Julie. Ya dengan kerja sama timmen seperti itu, anak-anak tidak akan sia-sia. Kalian hebat. Sampai jumpa lagi. Hai, para gadis. Apa yang kalian simpan di balik jubah kalian? Oh, Julie punya ceket ayam dan Mia punya happy meal. Luar biasa. Luar biasa. Aku ingin tahu siapa yang akan memiliki kombinasi coklat terbaik. Ayo, Mia. Apa yang mereka masukkan ke dalam happy milkku? Wah, ini kentang goreng dan burger. Ini bagus untukku. Aku akan mencoba satu kentang goreng. Hmm, enak sekali. Dan coklatnya? Ayo kita coba. Wah, sangat enak. Kamu bisa menuang semua coklat di seluruh kentang gorengnya. Hmm, ini sangat enak. Oh, benar? Ya, ini juga enak. Oke. Aku kehabisan kentang. Ayo kita berangkat ke burger. Aku akan menculupkannya ke dalam coklat. Aku suka kentang gorengnya, jadi burgernya juga pasti enak. Oh, ini sangat enak. Aku sangat suka burger. Aku selesai. Aku sangat kenyang. Dan sekarang giliranmu. Dan ide cemerlang. Sekarang kita akan bersenang-senang. Mia, biar aku pejat kepalamu. Hei, ada apa denganmu? Ini hanya ceker ayam. Aku harus mencobanya. Ini menjijikan. Oh, serasanya sangat tidak enak. Bahkan coklat tidak membantu. Menjijikan. Aku tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Julie, kamu lakukan pekerjaan yang sangat baik dan memakan semua cekernya. Kamu pasti akan beruntung di babak berikutnya. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, kamu dapat minumnya kok. Mia, apakah kamu ingin menjadi yang pertama? Tidak. Mengapa, Julie? Dia benar-benar mau. Ayo, kita mulai dengan lemon di atas tongkat. Oh, asam dan manis akan cocok jika dipadukan. Jangan terlalu cepat, Julie. Apa yang kamu punya? Oh, permen lollipop dan taburan warna-warni. Mia, ayo kita mulai. Aku tidak mau makannya, lemon sangat asam. Karena Mia tidak mau, aku yang akan mulai. Aku sangat menginginkan lollipop ini. Sekarang, mari kita cilupkan ke dalam coklat. Dan jangan lupa taburan warna-warninya. Ini mungkin akan sangat cantik. Yeay. Ayo kita coba. Ini sangat enak. Makanlah lemonmu, Mia. Lemon. Oke, aku akan mencobanya tanpa coklat. Dan sekarang, mungkin dengan coklat seharusnya lebih baik. Aku punya ide. Julie, lihat. Ada Barbie. Mungkin mereka tidak akan sadar kalau aku menukarnya. Oh, kamu harus makan. Baiklah, aku akan makan. Aku punya dua lemon dan aku harus menculupkannya ke dalam coklat. Aku akan mencobanya. Sangat asam. Dan mungkin coklatnya akan sedikit membantu. Sudah cukup. Aku tidak mau lagi. Mia ingin menjadi yang pertama lagi? Ayo. Wow, biskuit. Kamu adalah gadis beruntung. Julie, ayo buka punyamu. Kamu tidak seberuntung itu. Tidak masalah, aku bisa mulai. Biskuit ini sangat enak. Dan coklatnya membuatnya semakin lezat. Oh, aku sangat mengidamkannya. Ini sangat enak. Bisakah aku minta sedikit? Julie, ayolah. Kamu tidak mungkin. Ini saja tidak cukup untukku. Jika aku tidak makan, aku akan marah dan kesal. Aku pikir aku tidak akan cukup makan ini. Jangan sedih. Ayo makan punyamu. Udang. Aku tidak mau. Mungkin coklat lebih baik. Makanan laut dengan coklat menjijikan. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Bisakah kita berhenti? Baiklah, aku akan menghabiskan semuanya. Dan mungkin babak selanjutnya aku akan beruntung. Aku selesai. Siapa yang akan menang dan menjadi yang pertama menariknya? Oh, Mia. Cepat buka. Aku ingin tahu apa yang kamu dapat. Dan kamu dapat spageti selai jeruk. Ini sangat enak. Mia, kamu sangat lucu. Julie, apa yang ada di dalam punyamu? Paprika. Ini mengerikan. Ayolah, mereka bilang itu bisa membuat mulutmu terbakar. Selama seminggu dan nafasmu akan terbakar. Ayo coba. Cobalah dengan coklat. Ayo, aku coba. Aku pikir caranya adalah dengan makannya dengan cepat. Aduh, panas. Aku tidak mau lagi memakannya. Aku tahu ini tantangan, tapi ini sangat ekstrim. Aku akan makan semuanya secara sekaligus sekarang. Lihatlah. Aku serigala. Atau harimau. Ah, ini sangat terbakar. Mama, ini sangat menyengat. Tolong, aku perlu air. Ah, ini merasa lebih baik. Jadi, aku punya mie. Jadi, aku harus memakannya dengan benar. Seperti seorang samurai sejar. Aku akan memakannya dengan sumpit. Aku pikir rasanya akan enak. Hmm, coklat adalah yang terbaik. Sekarang, mari kita coba untuk mengisi piringnya. Aku tidak perlu apapun lagi. Aku hanya perlu memberikan coklatnya ke dalam seluruh mangkoknya. Yeay, ini seperti spaget. Sungguhan. Ayo kita coba makan. Ayo lah, Julie. Jangan sedih. Kamu akan beruntung, tapi tidak kali ini. Sangat enak. Apa yang ada di dalam sana? Uh, itu adalah ikan yang bau dan busuk. Bau sekali. Aku bahkan tidak bisa menggunakan coklat. Julie, bagaimana denganmu? Aku mendapatkan hotdog. Itu luar biasa. Aku belum pernah makan coklat sebelumnya. Kamu mulai. Baiklah, aku tidak mau makan. Tapi aku harus, karena ini tantangan. Ikan dengan coklat. Oh. Eww. Menjijikan. Aku tidak suka melihatnya. Aku sangat mual. Sekarang giliranku. Hotdog dengan coklat mungkin akan jadi paduan yang bagus. Mari kita celupkan dan mencicipinya. Ini sangat enak. Semua orang harus mencobanya. Oh, lezat. Teman-teman, ayo kita buka bersama. Hmm, Nia, kamu punya bawang yang bau. Dan Julie mendapatkan satu nampan penuh kue mangkuk. Hmm, kue-kue ini cantik yang berwarna-warni. Aku telah menunggu keberuntungan begitu lama dan ini dia. Kue mangkuk pelangi. Hmm, enak sekali. Aku pasti akan memakan semuanya dan coklatnya pun akan membantu. Oh, sangat enak. Apa yang kamu inginkan, Mia? Membagi denganmu? Kue ini? Tentu saja kamu boleh. Ini dia. Tapi aku akan memakannya terlebih dahulu. Apa kamu bercanda? Aku harus berbagi denganmu? Tidak mungkin. Aku tidak akan memberikanmu punya aku. Kamu punya bawang yang enak. Kamu bisa makan itu. Aku selesai. Sekarang giliranmu. Ayo, baiklah. Baiklah, kita mulai makan bawang-bawang dengan coklat. Eksperimen baru. Mungkin aku akan menyukainya. Aku atau aku tidak? Iyuh. Aku tidak akan pernah memahaminya. Bawang ini membuatku ingin menangis. Oh, ayolah. Ayo jangan mau nangis. Ini sangat menjijikan. Dari banding lemon tadi. Terima kasih, Julie. Tapi aku punya ide. Aku tidak mau menangis. Jadi aku akan menutup hidungku dan makan semuanya. Maaf. Jadi kita akan tahu apa yang kamu punya. Bukalah. Itu adalah tiram parasit laut. Bagaimana kamu? Oh, marshmallow. Terlihat enak. Ya, aku beruntung lagi. Aku senang sekali bisa mendapatkan cemilan yang lezat. Aku biasanya memanggang marshmallow di atas api unggun saat berkema. Tetapi menyenangkan juga untuk mencobanya dengan coklat. Dan sedikit warna dengan taburan. Ini mungkin akan sempurna. Keliatannya jauh lebih mengugas lera dengan cara ini. Ayo cepatlah. Rasanya lezat. Nia, aku sangat kenyang. Dan sekarang giliranmu. Eww, aku punya tiram laut yang bau. Mereka sangat jelek dan mereka masih hidup. Bagaimana aku bisa memakannya? Apa ini? Garpu tiram khusus? Oh, oke lah. Ayo kita coba. Mungkin isi cangkangnya dengan coklat agar tiramnya bisa minum. Ayo kita lakukan seperti ini. Dan sedikit rasanya mungkin tidak enak, tapi... Oh, kombinasi sangat tidak menyenangkan. Aku sangat tidak suka rasanya. Ayo kita lakukan bersama sekaligus. Aku pikir aku akan muntah. Aku selesai mengerikan. Terima kasih telah menonton!